Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan jalan-jalan santui Di map Enjir XJRR Menggunakan bis pari wisata Dewi Permata Parlente Dan nanti rencananya Saya akan melakukan trip Dimulai dari Perkebunan Teh Yang lokasinya ada di sekitaran Gunung Tangkuban Parahu Dan akan menuju Ke daerah Lembang Lebih tepatnya Lembang Floating Market Oke penasaran gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Check Him Pro Nah oke seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan melakukan trip Dimulai dari sebuah warung Yang lokasinya ada di dekat Perkebunan Teh Dan nanti akan dilanjut Untuk menuju ke daerah Lembang ya Tapi saya masih belum tahu Apakah nanti akan berhenti di Lembang Floating Market Atau di Alun-Alun Lembang Pokoknya disimak terus videonya sampai selesai ya Oke yuk langsung aja kita choose jalan-jalan random Menuju ke daerah Lembang yang ada di Map Anjir Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya shuttering ya Amin Oke kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah warung Yang lokasinya ada di sekitaran Kebun Teh Dan langsung kita mengarah lurus ke depan sana Untuk menuju ke sekitaran daerah Lembang Tapi saya masih belum tahu ya Mau mengakhiri video ini di sebelah mana Apakah di Lembang Floating Market Atau di Alun-Alun Lembang Mungkin di Lembang Floating Market aja kali ya Soalnya kan kalau di Alun-Alun Lembang tuh Udah lumayan sering saya kunjungi Kayak waktu di video bis SJM Trans Apa namanya itu Shark Kemudian Megati Trans Mantia Sama bis BSU Vili Al-A'raf Jadi mending nanti kita mengunjungi Lembang Floating Market aja ya Soalnya udah lama tuh saya gak bikin video Yang isinya mengunjungi Lembang Floating Market Terakhir mengunjungi tempat tersebut Kalau gak salah waktu di video bis NTP Trans ya NTP Trans dengan nickname Groot Bus Kalau gak salah Sedangkan di video kali ini Saya akan mengunjungi Lembang Floating Market Menggunakan salah satu bis yang Direquest oleh banyak orang di kolom komentar Dan orang-orang ini sebenarnya Requestnya itu berbeda-beda alias beragam banget ya Ada beberapa orang yang request untuk memodifikasi Tapi gak sedikit juga Orang yang meminta saya untuk sekedar membawa jalan-jalan bis Dewi Permata Parlete Dan yaudah akhirnya langsung saya buatkan dua video di hari Sabtu ini ya Video pertama tayang di jam 10 pagi tadi Yakni video restorasi dan modifikasi Sedangkan video yang sedang kalian saksikan sekarang ini adalah video jalan-jalannya Dan untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Oke oke Oh yang ngomongin bis Dewi Permata Jadi Dewi Permata Parlete ini adalah Bis Dewi Permata kedua yang saya buat video atau buat konten ya Bis Dewi Permata yang pertama saya jadikan konten itu adalah Dewi Permata Satenzo Waktu di video tersebut saya bermain di Mat Jatra Di ETS 2 V136 Yang kalau nggak salah di video tersebut untuk pertama kalinya saya Eh sorry Untuk kedua kalinya saya mengunjungi Pantai Purwaha Mba Indah Buat yang pengen nonton videonya Seperti biasa kalian cek aja di playlist bis pari bis hata ya Jadi di video kali ini adalah Eh di video kali ini Dewi Permata Parlete adalah Unit bis Dewi Permata kedua yang saya buat videonya ya Dan udah tayang dua video sekaligus di hari Sabtu ini Yang itu artinya tersisa satu video lagi menggunakan bis Dewi Permata Parlete Tapi mungkin nanti ya Saya ada planningnya pengen bikin video pakai bis Dewi Permata Satenzo Oke sekarang ini kita persiapan untuk melewati raziat tertib Yang udah pasti kita lewati Kalau bermain di jalur wisata Mapanjir ya Dari rute Ciater menuju ke Gunung Tangkuban Parahu atau sebaliknya Dan ini dia Apa namanya Raziat tertib yang tadi saya maksud Di sini ada banyak banget pak polisi Waktu itu saya pernah ngitung ada sekitar 13 ya Ada 13 pak polisi yang berada di raziat tertib ini Mantap banget Jadi buat pengendara yang pengen kabur Waduh udah pasti nggak bisa ya Karena ada banyak banget pak polisi yang bertugas Oke kalau gitu langsung kita kembali fokus Untuk melanjutkan perjalanan Dan karena durasinya udah lumayan mepet Jadi nanti videonya saya skip aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke lor kita kembali berjumpa Sorry ya tadi videonya terpaksa saya potong Karena memang untuk rute perjalanan kali ini Terbilang cukup jauh Jadi tadi saya startnya dari perkebunan teh Yang ada di sekitaran Gunung Tangkuban Parahu Lain dibanding video yang lain Kalau saya mengunjungi Lembang Floating Market Itu pasti startnya dari RM Grafika Cikole Atau Cikole Jaya Giri Tapi untuk di video kali ini Saya nggak start dari dua tempat tersebut Karena biar nggak busun aja ya Karena udah sering banget start Dari dua tempat yang tadi saya maksud Nah sekarang ini saya sudah memasuki Daerah Cikole Tapi untuk lokasi dari Lembang Floating Marketnya Masih jauh banget ya lor Jadi disimak terus aja video ini sampai selesai Biar kalian juga bisa merasakan ya Jalan-jalan virtual di video kali ini Menggunakan Bis Dewi Permata yang cukup famous alias terkenal Yakni Dewi Permata Parlente Sebenarnya saya punya satu livery Bis Dewi Permata lagi Yakni nickname-nya tuh kalau nggak salah Abizard ya Tapi saya nggak dapet referensi Dari Bis Dewi Permata Abizard itu ya Nggak dapet referensi Gimana tampilan terkini dari Bis Dewi Permata Abizard Udah nyari-nyari akun sosial media Instagramnya juga Nggak nemu-nemu Kalau Parlente sama Sat Enzo mah gampang dicari ya Tapi untuk yang Dewi Permata Abizard ini Agak sulit untuk ditemukan referensinya Nah kalau kalian punya referensi dari Bis Dewi Permata Abizard Atau bahkan tau nih ya Apa akun sosial media Instagramnya Boleh komen di kolom komentar ya Atau kalau punya foto-foto video referensinya Silahkan DM saya aja di Instagram Dan yuk langsung aja kita kembali fokus Untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke daerah Lembang Dan disini kenapa agak drop FPS saya Oh mungkin karena ada banyak bangunan ya Emang disini bangunannya lumayan padat sih Tadi disebelah kanan ada hotel Kemudian disebelah kiri ada banyak warung-warung Dan di depan sini tuh disebelah kiri ada gedung Dan di samping gedung ini ada lapangan lor Lihat nih Tuh ada lapangan Tapi gak ada yang main Sepi banget lapangannya ya Lapangan gede tapi gak ada yang main Percuma banget Oke tunggu dulu Di depan sana ada perempatan Dan udah pasti Disini trafficnya diharuskan untuk berhenti sejenak Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Mempersilahkan pedestriansnya menyeberang jalan Oke tunggu dulu Ini kalau macetnya lama Saya akan hilangkan Eh hilangkan Akan reset settingan traffic ya Yap betul banget disini lama Jadi kita reset aja trafficnya Atau saya kurangin jadi 3,5 aja deh ya Soalnya setau saya Di daerah sana itu intensitas trafficnya terbilang ramai Ayo nyebrangnya sembarangan banget Aduh bener-bener ya Tengok kanan aman Tengok kiri aman Oke kalau gitu langsung kita Melanjutkan perjalanan kembali Eh tapi kok gak ada yang muncul trafficnya Atau emang harusnya pakai G traffic 5 aja mas Andro Oke tunggu 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 Nah tuh udah tuh ya pakai settingan G traffic 5 Agak ribet memang ya Kalau apa namanya Setiap ketemu perempatan Itu ada banyak traffic yang berhenti Udah gitu berhentinya lama Wah itu bakalan ribet banget ya Karena dari banyak spot Apa namanya pedestrians menyeberang jalan Yang paling menyita waktu yang perempatan tadi lor Kalau di tempat-tempat lain mah trafficnya tuh berhentinya gak terlalu lama Tapi kalau untuk perempatan yang tadi berhentinya lama banget ya Dan di dekat-dekat sini setau saya ada hotel Hotel yang saya jadikan konten waktu di video Bis Pesona Transport ya Pesona Transport Service SR3 Kemudian Aska Wijaya Trans Ataraska Sama Bis Kalebaskania Sama Bis Kalebaskania Oke kalau gitu kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke Lembang Floating Market Yang lokasinya masih lumayan jauh Dan ternyata durasinya pun udah terlalu mepet Jadi kalau gitu mungkin nanti videonya akan saya cut lagi Kita akan bertemu kalau udah pengen sampai di Lembang Floating Marketnya aja ya Lagipun kalau nanti saya melewati pusat keramainya daerah Lembang Akan gak enak banget karena di daerah tersebut adalah daerah yang cukup berat untuk di render Bahkan disini aja FPS saya gak mau naik ke 65 Ini gara-garanya trafficnya keramaian ya Saya menggunakan settingan G-Traffic 5 Atau saya kurangin aja ya Jadi G-Traffic 3,5 kali ya Tunggu sebentar ya Bentar-bentar ini udah gak enak banget Takutnya nanti kalian malah jadi kurang nyaman Astagfirullah ini nyebrangi sembarangan banget Astaga Dragon Aduh Oke oke kita lanjut lagi Emang di daerah sini tuh ada banyak pesepeda yang suka nyebrang sembarangan ya Gak kaya Eh gak kaya Gak cuma Pejalan kaki aja Tapi pesepedanya pun Kadang suka nyebrang Semau waduknya gitu ya Seenak udelnya aja Kalian lihat kanan kiri tau-tau nyebrang aja Nyebrang aja Aduh kacau banget ya Nah disini nih Juga daerah yang cukup berat untuk dilewati ya Kalau disini sih saya maklumin Karena emang disini vegetasinya padat Plus ada lumayan banyak bangunan Jadi fpsnya gak mau naik sampai ke 65 Uh hampir tadi nabrak ya Eh nabrak Nyerempet Nyerempet Apa tadi Dunex kayaknya ya Dunia Express Baby lupa-lupa inget saya Sering ketemu soalnya sama unitnya Tapi yang UD Quester ya Kalau yang tadi kita temukan itu Menggunakan Traktor Head Hino 500 NG By the way deket-deket sini ada hotel Nah itu dia tuh hotelnya Oh belum kelihatan ya Nih 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 hotelnya nih Saya pengen bikin konten ke hotel ini Tapi gak jadi mulu gitu Gagal-gagal mulu Nanti ya kapan-kapan ya Kita bikin konten Menuju ke hotel yang tadi ada di sebelah kiri Soalnya pemandangannya tuh bagus lor Jadi Mandangan ke belakangnya itu Ada banyak pepohonan gitu Uh buset Harapan jayanya ngacir bener Oke lor sekarang ini kita persiapan untuk tiba di tempat tujuan Ya ini lembang floating market yang ada di ujung mapenjir XJRR ya Tetapnya udah pasti ada di sebelah kiri Karena memang disini tipe lalu lintasnya atau jalurnya one way alias satu arah Jadi untuk pintu masuk lembang floating marketnya Udah pasti ada di sebelah kiri ya Karena gak mungkin kalian datang dari arah depan sana Bakalan di tilang pak polisi ya Oke kalau gitu langsung kita masuk ke lembang floating marketnya Ini pintu masuknya ya Yang ada gambar kapal ya Yang mendeskripsikan bahwa di lembang floating market ini Ada banyak kapal-kapal kecil Yang menyuguhkan berbagai macam atau berbagai jenis makanan Nah disini kita langsung belok kiri lagi Untuk menuju ke pintu masuk kedua dari lembang floating market Jadi pintu masuknya ada dua ya Yang pertama tadi yang ada kayak aksen kapalnya Dan pintu masuk yang kedua ada di sebelah kanan depan Tapi belum keliatan Pokoknya pintu masuknya tuh ada dua ya Nah ini dia pintu masuk kedua dari obyek wisata Atau tempat wisata lembang floating market Salut saya sama mas Reza Valevi Karena untuk lembang floating marketnya ini Bener-bener mirip banget kayak kondisi yang ada di relive asli Mantep banget Dan disini ada loket pembelian tiket ya Saya lupa harga tiketnya berapa Terakhir kesini soalnya sekitar 6 bulan yang lalu ya Mungkin harganya sekarang udah berubah Oke kalau gitu saya mau parkir disini aja Seperti biasa Tapi kenapa ada banyak orang dah Terakhir kesini kayaknya orangnya gak sebanyak ini Ini ada banyak banget tuh liat dah Astaga Oke oke Kalau gitu kita parkirnya disini aja ya Di depan Gak masuk ke area parkir khusus untuk kendaraan bis besar Oke kalau gitu saya Berhentinya di sebelah sini aja Oke lor Sekarang ini saya sudah sampai ke tempat tujuan Yakni lembang floating market yang lokasinya ada di ujung mapenjir XJRR Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan bis pariwisata asal serang atau Banten Yakni bis Dewi Permata dengan nickname Parlete Alias unit miliknya Bang Pucok ini ya Unit ganteng milik PO Dewi Permata yang banyak di request oleh Subrek Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax